Intro Sekarang persoalannya Apakah semua orang yang berkata saya beriman Sudah otomatis perbuatannya akan langsung baik? Belum tentu Karena pernah ada kasus Di zaman Nabi langsung dicontohkan langsung di zaman itu Dan diberitakan kepada kita oleh Allah SWT Dalam Al-Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-14 Ada orang Arab badui yang langsung berkata saya beriman Ada orang Arab badui yang berkata Ya Rasulullah Muhammad SAW kami telah beriman Maka karena iman terkara hati Nabi tak bisa langsung menilai hati orang Kecuali dengan petunjuk Allah SWT Ya Maka diberikan petunjuk oleh Allah SWT Untuk menilai hati seseorang dengan bimbingan Allah SWT Maka kalimat keluar firman Allah SWT Diberikan pada lisan beliau dikatakan Qul lam tu'minu Katakan Muhammad SAW Kalian belum serius imannya Tuh Belum sampai ke jiwa Belum serius Ya Qul lam tu'minu Walakin quulu aslamna Walamma yadukhulil imanu fi qulubikum Tapi katakan Kamu baru masuk Islam Ya kalimatnya baru dilisan Baru dilisan Cuma belum sampai ke jiwa Kalau anda ingin melatih Kemudian bertanya pada Allah Ya Allah saya ingin bertanya Bagaimana melatihnya Karena bahaya Kalau iman cuma dilisan Ini baru dilisan Apalagi yang dilisan gak diucapkan Cuma di KTP dituliskan Maka KTPnya yang beriman tuh Orangnya bisa tidak Ya Ini anda bayangkan Diucapkan saja Gak nyampe ke hati Bermasalah Apalagi cuma dituliskan di KTP Di identitas Diucapkan gak pernah Itu yang paling bahaya Jadi kalau iman itu Betul-betul telah Tersambung di hati kita Misalnya kita ucapkan Ashadu an la idaha illallah Itu kalimat iman Wa ashadu anna muhammad rasulullah Diucapkan dilisan Dan masuk ke dalam hati Masuk ke dalam jiwa Karena iman tadi pekerjaan Hati Maka iman yang ada di hati ini Akan memberikan pancaran-pancaran Akan memberikan sinyal-sinyal Kepada seluruh anggota tubuh kita Untuk berperilaku Untuk berbuat Dalam bahasa Arab Berbuat berperilaku disebut amal namanya Amal Ya tangan beramal Kaki melangkah beramal Berperilaku Ya lisan berkata itu amalnya Telinga mendengar itu amalnya Maka iman ini Bukan sekedar hadir dalam jiwa Maka dia akan diekspresikan Dibuktikan iman ini Dengan memberikan sinyal Pada seluruh anggota tubuh kita Untuk berekspresi Berperilaku Sesuai dengan bimbingan iman Yang ada dalam jiwa ini Karena itulah banyak ulama mengartikan Ketika seorang sudah beriman Iqrarum bil lisan Ya dia mengucapkan Komitmen Ya mengucapkan Menetapkan dengan lisannya Watasdirqum bil kalbi Dia benarkan Yakinkan dengan jiwanya Wal amalu bil jawarih Setelah itu Iman yang terpat Jadi jiwanya akan membimbing Seluruh anggota tubuhnya Untuk berekspresi Nah Karena dibimbing oleh iman Maaf sekali Karena iman ini Tadi melahirkan Sumber ketenangan Dari kata aman Sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah itu baik Ya dan karena Sifat ketenangan Keamanan yang bersumber Dari Allah baik Maka semua ekspresi Yang dibimbing oleh iman Itu pasti baik Dalam bahasa Arab Setiap kebaikan Yang dibimbing oleh Nilai-nilai yang baik Maka disebut dengan Soleh namanya Pekerjaannya amal Ya perbuatan baik Yang disebut Soleh Kalau kita satukan Jadi amal Soleh Karena itu Semua orang beriman Dalam setiap waktunya Apakah tidurnya Makannya Kerjanya Masaknya Nontonnya Semua yang dia kerjakan Pasti soleh Pasti baik Ya Waktu yang dia gunakan Pasti soleh Waktu yang digunakan Untuk beraktifitas Sebut asr Namanya Turun Quran Surah 103 Al-Asr Allah berfirman Wala-Asr Demi waktu yang aku berikan Pada setiap manusia Untuk beraktifitas Innal insana lafi Khusr Setiap manusia Banyak yang rugi Karena memanfaatkan waktu Karena menggunakan waktu Memanfaatkan waktu Untuk perbuatan yang tidak penting Ya Ada orang Yang bisa terlepas Dari salah Menjadi soleh Siapa dia Coba lihat Ketika Allah menyebutkan Kalimat iman Lantas bersanding dengan apa Karena itu Jangan heran Di dalam Al-Quran Setiap disebutkan Kalimat iman Bersanding dengan Fungsi anggota tubuh Pasti diarahkan Pada yang baik Jadi kalau orang Sekedar mengucapkan saja Tidak dibenamkan pada jiwanya Terpat menjadi sanubariknya Maka iman itu Tak akan membimbing dia Menjadi pribadi yang baik Alhamdulillah 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 Alhamdulillah